Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Selamat sore kami dari setiap budi ikan Akan menyampaikan bagaimana caranya berbudidaya ikan nila Jadi ikan nila ini saudaraku Apabila kita ini bersungguh-sungguh memeliharanya Maka akan mendapatkan keuntungan yang berlipat Kalau keuntungannya saudaraku Lebih banyak ikan nila daripada lele saudaraku yang sudah-sudah kita alami Karena disini kolam-kolam saudaraku termasuk ini kolam Di ujung sana kolam saudaraku ada kolam guramek, kolam lele Jadi yang perlu saya sampaikan Kalau keuntungannya banyaklah nila daripada ikan lele Karena apa? Harganya lebih mahal ikan nila ini saudaraku Peminatnya mohon maaf Kalau peminatnya sih sebenarnya banyaklah ikan lele Karena banyak lesean-lesean di pinggir jalan itu Pecel lele dan lain sebagainya Akan tetapi kita masih kekurangan saudaraku Kemarin ada pengusaha ikan Lapa ikan itu Supaya kami setiap budi ikan ini Membuatkan ikan Itu ikan lele maupun ikan nila itu Sebanyak-banyaknya saudaraku Bahkan tontonan saudaraku Tapi belum kami lakukan Karena permintaan orang yang lama saja Kita belum terpenuhi Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah Kita harus bersungguh-sungguh ya saudaraku ya Jadi kolam ini Kolam ini luasnya saudaraku sekitar 18 meter saudaraku Jadi 18 meter Dindingnya menggunakan tembok ya saudaraku ya Jadi dindingnya menggunakan tembok Dan setelah itu Lantainya pun menggunakan tembok Itu saudaraku Jadi yang dibawa sendiri ini Kalau ada lumpur yang baik ya saudaraku Tapi jangan lumpur yang Banyak virus penyakitnya Ataupun sisa kolam orang lain Jangan ya saudaraku ya Jadi tanah yang betul-betul Tanah liat yang belum pernah untuk buat kolam Kolam dimasukkan di dasarnya sendiri Sedikit saja ya saudaraku ya Jangan terlalu banyak Sedikit saja Untuk kita supaya memproduksi lumut Nah ini saudaraku ada wahana Anak-anak ini saudaraku Ini apa Kalau kita ini kuras ikannya Di hari raya 17 Agustus Ataupun hari raya Idul Fitri Hari kemerdekaan ya saudaraku ya Ini di kuras di si air Untuk mainan anak-anak Sementara saudaraku Bukan seterusnya Untuk sementara Setelah itu ya Yang paling terpenting adalah Ikan seperti ini saudaraku Karena kalau ikan ini Keuntungannya pasti saudaraku Jadi yang perlu saya sampaikan Di sini ini Semacam tempat pelatihan BLK Balai pelatihan Budidaya ikan Nah ini yang perlu saya sampaikan Pada saudara-saudaraku Yang dimuliakan Allah Jangan wira-wiri Lebih baik berwirausaha Ikan inilah saudaraku Yang perlu saya sampaikan Memberi pakan Tidak boleh berlebih ya saudaraku ya Jangan lupa Eceng gondoknya seperti itu Nah itu Eceng gondok saudaraku Untuk pakan alternatif Supaya ikan inilah ini Tidak Kehabisan makanan Jadi dia bisa mengemil Mengemil makanan dari Eceng gondok ini saudaraku Karena apa Eceng gondok ini Mampatnya buat Buat binatang khususnya Kaitan ikan Kaitan belut Ataupun kaitan apapun Ini Sangat-sangat membantu Saudaraku Selain untuk penjernih air Juga untuk Makanannya Tapi jangan berlebih ya saudaraku ya Kalau padat-padat Nanti akan menimbulkan penyakit Berebut oksigen Di malam hari Tapi kalau di siang hari Bagus saudaraku Malam hari ini CO2 dibutuhkan oleh Si ikan CO2 dibutuhkan oleh Si Eceng gondok Akhirnya apa Oksigen yang ada di udara ini Habis disedot oleh Eceng gondok Tapi kalau Tidak banyak-banyak saudaraku Insya Allah Tidak mengganggu pertumbuhan Si ikan inilah saudaraku Jadi yang perlu saya sampaikan Mampatnya Eceng gondok itu Baik untuk pertumbuhan Ikan Akan tetapi Saudaraku Yang perlu saya sampaikan Ini saudaraku Jangan terlalu padat Ya saudaraku ya Memberi Eceng gondok Kedalam kolam ikan Tidak boleh terlalu padat Kalau padat Kenapa Akhirnya menimbulkan Sumpek Ataupun gerah Kurang oksigen Ikannya saudaraku Jadi penyakit-penyakit Ikan saudaraku Yang perlu saya sampaikan Yang disini ya Penyebaran penyakit ikan Dari satu ikan Ke ikan yang lain Jadi misalnya Kita dapat ikan Dari kolam orang lain Peliharaan orang lain Kita senang pulang Oh dapat ikan Ini kita masukkan Jangan saudaraku Kadang-kadang menimbulkan Penularan penyakit Nanti ikan kita Yang awalnya sehat Jadi sakit Saudaraku Jadi yang perlu saya sampaikan Pada saudaraku Melalui media air Tempat hidup si ikan Jadi ikan ini Kalau airnya tidak bagus Maka ikan pun Tidak menjadi sehat Saudaraku Yang paling terpenting Lingkungannya Jangan banyak pohon Ya saudaraku ya Karena kalau banyak pohon Nanti airnya ini Tidak bisa tersinari Oleh matahari Jadi pohon ini Mengganggu Saudaraku Tapi kalau pohon itu Sifatnya Taman Untuk hiasan kolam Seperti ini Jambu Ini jambu Jamaika Jadi jambu Jamaika ini Selain untuk pelindung Juga untuk Keindahan Termasuk ini Saudaraku Ini buah pace Buah bentis ini Untuk mengobati Ikan yang kena Penyakit kulit Jadi pace ini Diremas-remas Ditarok mangkok Ikannya ditarok mangkok Insya Allah Maka ikannya akan sembuh Jadi yang perlu saya sampaikan Ini untuk Saudaraku Melalui kontak Tidak langsung Melalui peralatan Yang terkontaminasi Misalnya ada Pesok Kita habis Apa Motong apa Kita cuci di kolam kita Maka akan menimbulkan penyakit Karena kolam ini Tidak boleh kena minyak Makan Saudaraku Makan bakwan Makan tahu bunting Ini mohon maaf ya Saudaraku ya Tahu kok bunting ya Tidak ada laki-lakinya Kok bunting tahu ini ya Kurang ajar Yang beri nama ya Saudaraku ya Jadi yang perlu saya sampaikan Pada saudaraku Yang dimuliakan Allah Sayangilah yang ada di bumi Dan insya Allah Yang ada di langit Menyayangi kita Nah itu Kakak-kakak Itu suara gagak Saudaraku Suara gagak Jadi gagak ini Kadang-kadang diartikan Kalau bunyi banyak orang meninggal Itu mitos Saudaraku Tidak benar itu Itu berapa kali bunyi Berarti habis dong Orang disini Nyatanya tidak ada yang mati ya Itu bohong Tapi ada gagak Yang memang tidak boleh dipelihara Saudaraku Justru gagak yang bukan hitam mulus Yang dadanya ada warna titik-titik putih Itu tidak boleh dipelihara Jadi yang perlu saya sampaikan Kepada surat saudaraku Yang dimuliakan Allah Alangkah Sombongnya kita sebagai manusia Tidak berdoa Jadi doa itu penting ya Saudaraku ya Bisa merubah naksib dan takdirmu Jadi selain sedekah Doa pun penting Ya Allah Lindungilah hambamu ini ya Allah Kita berdoa yuk Berdoa Allahumma ina nasluka selamatan pidin Wajiyadatan pil ilmi Wabarakatan pil rezeki Watobatan kobal maut Warahmatan bakdal maut Allahumma awina laina pil sakaratil maut Wana jatan minanar wa atwa hidayisab ya Allah Tabulkanlah doa-doa hambamu ini ya Allah Panjangkan umurnya ya Allah Yang subscribe, yang like ya Allah Akhiru kalam saya ucapkan Wabilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Ta'alaubarakatuh Tabarakatuh ya Allah